hai 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 Dix balik lagi kalian pasti bakal bingung banget nih kenapakah nanti upload dari Sabtu padahal ini belum waktunya tabah jadi kali ini aku mau share sama kalian nih masalah aku satu tahun yang lalu kalian pernah nggak sih Dears ngalamin yang namanya kulit tumit kaki atau kulit kaki kulit lutut kulit sikut kalian itu menghitam kering bersisi sampai pecah-pecah Nah dulu tuh aku pernah banget ngalamin hal semua itu kalau misalnya udah masuk di bulan atau di musim-musim kemarau apalagi dulu itu aku kerja di ruangan ber-ac udah deh makin-makin tuh yang namanya kulit kering tidak bisa dihindari karena kalau kita terlalu sering terkena AC bukannya bagus untuk kulit kita tapi si AC itu malah ngilangin kelembaban atau kadar air di dalam kulit kita dan kulit itu langsung auto kering banget pokoknya bener-bener jelek banget kulitnya jadi aku tuh bener-bener harus super pintar-pintar banget untuk ngerawat kulit aku supaya nggak kering seriusan itu super super ganggu banget dan bikin aku nggak nyaman plus kayak tingkat kepedean aku untuk dulu sebelum aku nge-hijab ya kan sebelum aku pakai hijab itu berbeda kayak tingkat kepedean aku tuh menurun saat kulit kering aku gitu kan kita nggak bisa nunjukin sama orang-orang kan kalau misalnya kulit laki itu lagi kering dan ditambah lagi kalau misalnya kita nggak nunjukin sama orang-orang saat kulit kita kering apalagi bersisik dan pecah-pecah itu tuh nggak nyaman banget kalau kalau kena kain kayak semacam kena spray kena selimut itu kayak kalau bahasa Sundanya tuh kayak kesat ngerti nggak sih jadi kayak nggak nyaman aja gitu loh kayak ada kayak gitu nggak enak gitu pokoknya dulu bener-bener super bingung banget aku harus kayak gimana dan ngapain soalnya dia kalau misalnya menurut aku kalau kulit udah mulai kering banget kayak gitu cuman pakai body lotion aja itu nggak cukup karena saat kita menggunakan body lotion itu cuman kayak untuk ngelembabin sesaat doang after that kalau misalnya si efek lembab lembab dari body lotionnya hilang ya udah keliatan lagi tuh yang namanya kulit bersisik dan juga kering terus pecah-pecahnya itu bener-bener berasa lagi terus ngeseng aja tuh aku lihat di Instagram ada salah satu produk yang memang khusus untuk food care karena aku udah bener-bener soples sama keadaan kulit kaki aku akhirnya aku coba aja dulu lah ya mungkin ini bisa-bisa menyembuhkan gitu akhirnya aku beli tuh produknya dan ternyata bagus woi jadi aku bener-bener gak nyesel banget beli produk ini nah jadi produk yang aku sebutin dari tadi adalah ini dia ini adalah dua produk kecintaan aku banget kalau misalnya udah masuk musim kemarau ini tuh adalah dua produk dari Azalea yaitu Azalea Intensive Skin Cream nah dan yang satu lagi adalah Azalea Intensive Skin White Hydrogel seriusan dua produk ini tuh adalah penyelamat aku banget kalau udah masuk musim kemarau dan kulit aku itu kering selain itu seperti yang kalian lihat packaging itu mungil gini jadi packagingnya bener-bener travel level banget bisa banget kalian bawa kemana-mana ini tuh kayak nggak makan tempat gitu loh Yes Oke sebenarnya untuk fungsi dari dua produk ini sama aja nggak terlalu jauh-jauh beda banget Nah untuk Azalea Intensive Skin White cream ini dia itu mengandung Zaitun oil dan juga recipe oil yang berfungsi untuk membantu mengembalikan elastisitas kulit menyemarkan warna hitam mencerahkan kulit dan sampai nih ya si krim ini tuh bisa menghilangkan bau tidak sedap di kaki kalian jadi kalau misalnya kalian punya masalah dengan bau kaki ini tuh bisa banget dipake setiap kalian after mandi atau misalnya kalian mau pergi-pergian supaya kalau kalian menggunain sepatu atau kawas kaki yang tertutup banget itu kayak bikin si bau-bau yang nggak sedap itu hilang nah untuk dari segi teksturnya yang krim ya seperti yang namanya dia bentuknya tuh krim gini tuh dan itu warnanya putih aja gitu di dir terus dia pas diusapin nih ya kan nih di gini di aplikasiin dia itu bener-bener super mild banget di kulit gitu kan dan kalau menurut aku dia itu sama sekali tidak lengket selain itu wanginya bener-bener enak banget kayak wangi-wangi bunga gitu dir jadi kalau misalnya mau dibagi dipake sebagai body lotion pun gitu kalian nggak pakai body lotion lagi ini tuh bisa banget kalau menurut aku karena wanginya bener-bener enak dan nyaman terus seger banget kalau yang ada yang intensif skin white hydro gel dia itu lebih mengandung zaitun oil dan juga aloe vera ekstrat yang berfungsi untuk menghidrasi kulit menutrisi kulit dan juga ngembalikan warna kulit dengan sensasi dingin untuk dari segi teksturnya dia teksturnya itu lebih ke gel warnanya itu agak putih tak bukan putih ya agak kayak putih transparan gitu awal arti warnanya kayak gimana pokoknya kayak gini untuk yang ini wanginya kalau menurut aku tidak terlalu kentara jadi nggak terlalu kentara banget wanginya terus pas diaplikasiin dia juga super mild banget dan ya kedua si produk Azalea ini pas diaplikasiin sama sekali nggak lengket di kulit karena dia diaplikasiin yang nggak lengket jadi dia tuh bisa banget dipake kapan aja dia terus kalian juga nggak usah khawatir nih soal keamanan dari produk Azalea ini soalnya produk dari Azalea itu selalu menggunakan bahan alami zaitun oil yang terinspirasi dari tibu nabawi yang tak lain dan tak bukan adalah salah satu pengobatan ala sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus selain itu produknya juga sudah bersertifikasi halal dari MUI dan juga bernomor Bepo jadi kalau misalnya kalian yang punya masalah kayak aku tuh kulit kering menghitam ya terus juga bersisi dan juga pecah-pecah di bagian tumitnya kalian wajib banget untuk coba produk ini atau misalnya kalian bisa kasih sama ibu kalian nenek kalian yang biasanya kebanyakan pasti punya masalah kayak gitu kalian bisa dapetin produk ini itu di kamar-kamar seperti Shopee Tokopedia Bukalapak BliBli dan juga Lazada kalian juga bisa dapetin produk ini tuh di supermarket-supermarket terdekat seperti di Dandan, Hypermart, Carrefour, Jogja, Gria, Borma, Kimia Pharma, Brastagi, dan juga Lion Superindel. So this kayaknya segitu aja video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa untuk like videonya subscribe channel aku nyalain lonceng notifikasinya dan share semua video yang kalian punya buat kalian yang pengen aku bikin tips review DIY tutorial channel kalian bisa comment di bawah so guys sama Floy King and see you next video bye bye